Nah, sesuai dengan arahan Pak Ibu Bupati dan seluas Pembangunan 4.8 yang berada di Pembangunan 4.8. Teman-teman nanti bisa menunjukkan di 10 tahun keselamatan yang menyiapkan WD. Nah, tahun ini WD sudah menyiapkan pembangunan 1.2. Bapak kaitan dengan pengembangan kampus Vodkas di Gunung Idul, Pak, bisa dijelaskan apa sih titik berat dari WD yang sebutkan pembangunan kampus di Gunung Idul? Kampus Gunung Idul itu dibangun atas dasar sinergi antara Ibu Bupati, Pembangunan Kabupaten Gunung Idul dengan WNY. WNY bertanggung jawab untuk ikut mengembangkan daerah. Kita bervisi bagaimana berkontribusi di tingkat lokal dan nasional dan menghasilkan SDM yang kompetitif secara regional dan internasional. Nah, di Gunung Idul harapan Pemda bisa dibangun pendidikan vokasi. Mengapa vokasi? Karena yang dibutuhkan adalah tenaga-tenaga terampil yang siap untuk kerja dan siap mandiri. Karena itu prodi yang kita buka adalah prodi-prodi yang produktif. Bisa dijelaskan untuk ada prioritas untuk wadah Gunung Idul? Tadi ada beberapa poin itu? Tentu karena ide ini adalah dari Pemda, maka kami memprioritaskan untuk putra-putra Gunung Idul tanpa mengesampingkan dari Wonokiri, Pacitan, Keladeng. Karena kami kan perguruan tinggi negeri, siapapun boleh masuk. Tetapi kami tetap akan memprioritaskan atau mengalokasikan khusus untuk anak-anak Gunung Idul. Ada kota khusus. Itu protok khususan, Pak? Kita belum persen. Mungkin ya sekitar 50-an lah harapan kami. Untuk jumlahnya setahun berapa, Pak? Kita sementara satu kelas dulu. Perkelas 40 orang dulu. Karena keterbatasan sarana-prasarana. Tapi kan baru bisa membangun satu gedung. Empat lantai. Yang mungkin baru sekitar 20 lokal. Untuk kelas teori, untuk kelas praktek. Sehingga untuk tahun pertama kita batasi satu dulu. Nanti tahun kedua ketika kita sudah bisa membangun tahap berikutnya. Ini insya Allah akan kita perluas. Pak, terkaitan yang biasiswa tadi itu alokasi khususnya apakah untuk misi? Nanti kan lewat KIP. Jadi anak-anak yang pemegang KIP dari SMK atau SMA-nya itu otomatis nanti akan mendapatkan biasiswa. Kalau untuk verifikasi digulungi dulu sendiri, kemarin sudah dilakukan di rumah Ingrid itu. Seperti apa, Pak? Tidak semua dikunjungi, tetapi sampel. Jadi untuk melihat ketepatan sasarannya. Dan ternyata tepat sasaran. Ingrid anak yang pintar, lalu orang tuanya kurang mampu. Rumah pun juga sudah kita tunjukkan juga. Artinya saya berharap Ingrid itu karena lulus bisa mengangkat harkat keluarga. Harapan saya begitu. Berarti akan dilakukan tahun depan yang mereka sudah akan lulus ini bisa mulai mendatar ke UNG di Gunung Gidul. Kira-kira seperti apa? Tidak akan mempengaruhi kampus swasta, Pak? Oh, enggak. Biar dipercaya Allah justru kehadiran perguruan tinggi negeri di Gunung Gidul akan berusaha lagi dan akan mengangkat perguruan swasta untuk lebih bergairah dan pasti akan mendapatkan masalah lebih banyak. Soalnya alokasi khususnya tadi seperti apa? Kalau alokasi khusus nanti kita sedang rumuskan berapa prosennya bersama-sama elektor dan jajaran UNG. Jadi kalau nanti satu kelas itu 40, kita akan diberi berapa nanti dengan pertimbangan pertimbangan tersebut. Pak, setelah lahan kira-kira Pemcap akan ada di penyelakang-perguruan tersebut? Ya, lahan, infrastruktur nanti akan kita perluas jalan menuju akses bersama. Itu diantaranya yang tahun depan sudah akan berapa. Kalau kejung UNG ya, memang. Karena, karena nautonomi kan? Jadi Pemcap itu hanya boleh SD sama SMP ya, Pak? Jalan-jalan saja yang kita... Karena sudah ada pembagian, pembagian coupling kan? Jadi kalau SMA itu...